Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, happy bonsai breathing, salam bonsai. Berikut ini adalah film bonsai dokumenter yang kami dokumentasikan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sini dengan perjalanan kehidupan bonsai tersebut. Sajian ini bersifat entertain dan mempunyai fungsi tutorial tentang bagaimana suatu objek hobi yaitu bonsai dibuat oleh para artis bonsai. Semoga sajian ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, khususnya para pemirsa yang sedang mencoba belajar menekuni hobi seni bonsai. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat berkarya, dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah hasil pemangkasan kembali atas bonsai yang sedang dilakukan proses penyuburan Yaitu dimasukkan dalam pot besar Lalu dia pertumbuhan rantingnya semakin banyak Semakin kelihatan karakter pematangan pohonnya Sekarang kita sudah pangkas-pangkas kembali dahan-dahan yang tidak akan kita pakai Yaitu dengan mempertahankan bentuk mahkota-mahkota ini seperti awal Sedangkan dahan ini disisain tadi adalah disisain untuk dipakai sebagai bagian mahkota disini Sehingga tidak kita potong Proyeksi di kemudian hal dari bonsai ini kita akan sedikit rubah bagian-bagian mahkotanya Yaitu dengan memanfaatkan dahan ini Atau kita manfaatkan untuk dibentuk setelah dia ranting-rantinya cukup banyak dan panjang Kita akan lakukan pengawatan lalu kita mainkan sehingga ada satu mahkota lagi di sebelah sini Sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini Bentuk jangka panjangnya adalah disini ada ranting yang dipakai membentuk mahkota-mahkota di sebelah sini Jadi semakin hari bonsai kita akan semakin harus bisa semakin menampakkan keindahan yang optimal Sehingga kita bisa berimajinasi melakukan imajinasi Akan kita harapkan seperti apa bonsai kita di kemudian hari Lalu dahan yang tidak kita pakai kita potong Dahan yang akan kita pakai untuk proyeksi bentuk bonsai di masa depannya kita manfaatkan Contohnya dahan ini Baiklah pemirsa Inilah kondisi proses kelepasan atau loss daripada ranting-ranti tersebut Menjadi seperti ini Selanjutnya kita akan melakukan retraining terhadap pohon ini Untuk melakukan proses recycling Proses training yang berlanjut Yang konsisten sesuai dengan arah estetika yang akan kita capai Dahan-dahan ranting-ranti ini akan kita buang Sedangkan yang ini tidak akan dibuang karena akan dipakai Karena pohon ini Masa depannya kita proyeksikan menjadi mendapatkan satu mahkota lagi di sini Dan memakai batang yang ini Untuk memperjelas urian saya Kita akan coba simulasikan proyeksi masa depan pohon ini dalam bentuk sketsa dinamis Seperti ini Seperti ini Dahan yang ini akan kita mainkan untuk mendapatkan mahkota Dan ini kita training Bagian-bagian ranting ini kita potong-potong untuk mendapatkan proses percabangan Sehingga mendapatkan kerimbunan seperti ini Yang mana kerimbunan akan dicapai Diperoleh melalui proses percabangan Di mana akan kita potong Kalau kita potong di atas buku Kita potong Satu dahan ini akan menjadi dua Dua menjadi empat Empat menjadi delapan Demikian seterusnya Menjadi kelipatan dua Oke Kita ini Skets kembali Inilah proyeksi masa depan dari bonsai kita Yang mana bagian datang bahan dahan yang besar tadi Ini akan kita mainkan Dalam proses perjalanan training suatu masa Akan tercapai titik di mana terdapat satu mahkota lagi di sini Sehingga titik estetika segitiga Itu akan mendapatkan satu Secara keseluruhan Satu Dua Sama tiga Ini Inilah titik-titik estetika Inilah tiga titik estetika dinamis Yang menjadi kunci daripada Nilai estetika keindahan yang kita inginkan Di mana terbentuk semacam piramida Terus segitiga tidak sama sisi Kalau kita tarik dari masing-masing titik tersebut Satu Jadi titik estetika segitiga secara keseluruhan Diperoleh melalui gabungan daripada Masing-masing anatomi daripada karakter poa tersebut Yang membentuk satu kesatuan grouping Di mana masing-masing poa tersebut berdiri secara individual Dari satu Masih dari masing-masing batang Satu Satu Dua Tiga Ini membentuk satu kesatuan yang Enak dipandang sesuai dengan Kaida estetika Speed dan pilihan selera yang kita inginkan Jadi Tidak ada yang susah Ternyata dalam proses Melakukan imajinasi Fantasi kita dalam rangka Menggali Kemungkinan keindahan yang benar-benar optimal Daripada bonsai yang akan kita training Oke Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya adalah melakukan proses pengawatan Terhadap calon terhadap dahan ini Yang mana akan difungsikan sebagai calon daripada batang pokok tersebut Pengawatan dilakukan Dengan sangat hati-hati Di mana dengan memperhatikan kekuatan daripada kawat tersebut Jadi yang mana minimal sepertiga Minimal sepertiga atau dua pertiga daripada diameter batang kawat Oke Untuk kemudahan seperti ini Kita gunakan kawat sebesar ini diameternya Oke Yuk kita lakukan Yuk kita lakukan selamat menikmati 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 selamat menikmati